oke guys ya balik lagi dengan gue yomil channel yomil sosial 80 pada video yang lain itu gue bakal nurutin lagi request kalian yang kemarin tuh ada yang request Bang tolong buatin potato sama carrot otomatis jadi kemarin tuh ada yang request kayak gitu ya jadi pakai villager gitu ya otomatisnya jadi ya kemarin ada yang request kayak gitu gitu ya jadi pada video kalian itu gue bakal bikinin form kalian yang request kemarin yaitu yang kotak sama carrot gitu ya jadi ya sebelum videonya langkah baiknya kalian bantu-bantu channel gua dengan cara like video juga kalian suka dan share ke temen-temen kalian yang terakhir jangan lupa subscribe channel gua agar gue menemukan semangat dan gua makin berkembang untuk membuat konten yang bermanfaat buat kalian gitu Oke ya terlalu sebanyak kita lanjut aja langsung ke videonya Oke langkah pertama kalian harus siapin dulu bahan-bahannya ya guys ya ya langkah pertama itu kalian siapin bahan-bahannya dan ini bahan-bahannya guys jadi pertama ada glass glass ini secukupnya aja kalian butuhnya dan habis itu ada tiga hopper dan ada ada sepuluh rail ini rail kalian ya secukupnya lah buat kalian nge-gearing si villager ke dalam nanti eh buat ke farmnya sama tiga hoppernya tadi eh jadi real ini secukupnya dan ada dua jack-o-lantern nah jok dua jack-o-lantern ini bisa kalian ganti dengan blok-blok yang nyala lainnya ya jadi bisa pakai glowstone yang lain juga bisa guys pokoknya bisa yang nyala aja gitu ya di sini gua pakai jack-o-lantern kalian kalian butuh dua dan habis itu ada dua trapdoor juga dan habis itu ada dua chest dan ada tiga komposter dan ada main card fit hopper ini kalian butuh empat ya kalian butuh empat main card fit hopper terus ada water bucket kalian butuh dua dan habis itu ada wooden who ini punya bebas ya di sini gua pakai wooden ya ya udah terus sama ini apa namanya slab slab bebas disini kalian butuh dua di sini gua pakai smooth tone ya kalian butuh dua aja terus ada bed bed ini kalian butuh tiga dan ini guys eh satu steak masing-masing farm yang mau kalian farming eh ininya ya apa tanamannya di sini gua ngefarming pengen pakai carrot sama potato atau kentang ya jadi gitu kentang sama wortel gitu ya jadi itu apa aja bahan-bahannya ini enggak perlu ya ini enggak dianggap biarin nah oke langkah pertama kalian bikin aja 11x11 ruangan pakai glass block jadi kayak gini 1234567891011 ini kesini juga 11 234567891011 nah ini kalian bikin kotak aja ruangan dari sini temuin nasib jadi kayak gini dan habis itu kalian bikin ruangan kotak lagi kayak gini 11x11 disampingnya tapi jarak satu blok satu blok ya nasib disini kalian bikin 11x11 juga oke kalau udah hasil bakal kayak gini ya ada sebelah ada dua ruangan dengan 11x11 belas persegi gitu ya jadi kayak gini pakai glass pen saya pakai glass block habis itu ruangannya ditinggin aja sama kalian jadi dua blok tingginya ya kayak gini dua-duanya 22 enggak kan ini ruangannya ada dua kalian tinggiin dua-duanya ya satu blok aja oke kalau udah kalian jadi hasil kayak gini ya hasilnya dan habis itu kalian kedalam aja kedalam ruangannya dan kalian bikin hancurin satu blok di tengah-tengah ruangan ini tengah-tengahnya itu caranya gini aja guys 1234 nah di limanya kalian hancurin itu udah udah otomatis di tengah-tengah ya kesini juga empat kesini empat pokoknya ke temboknya itu empat blok dari lubang sini ya itu udah otomatis itu namanya di tengah-tengah nah di tengah-tengah blok ini kalian habis hancurin kalian ambil water bucket kalian tar situ terus kasih inian kasih slab di atas ya kayak gini nah jadi air masih ada tuh ya kali slide terus kasih komposter di atasnya di atas komposter kasih blok nyala nah sip jadi kayak gitu sebelah sono juga guys samain ya Oke guys ya ini udah jadi dua-duanya jadi udah gue samain tuh ya habis itu ini langsung aja dicangkul ya si ininya apa namanya si ruangannya dalam ruangan ini kalian cangkul semuanya dengan hu ya Oke ini dua-duanya dua-dua ruangannya udah gua cangkulin dalamnya pakai hu jadi asalnya bakal kayak gini dan habis itu kalian siapin aja dua villager akan masukin ke masing-masing ruangan masing-masing ruangan itu satu villager ya oke ini bakal gua masukin satu villager disini terus satu villager lagi di sini sip nah jadi kayak gitu ya satu villager satu villager nah habis itu kalian ambil bed kalian taruh bed di sini satu terus di sini juga satu nasib eh ini salah di sini yang dikit nasib jadi kayak gitu ya nah habis itu itu kalian ke dalam gangnya aja ke dalam sempitan kayak gini habis itu kalian taruh bed lagi di sini guys satu nah jadi gitu ya kurang satu blok lah gitu ya jaraknya satu blok terus kalian taruh bed di sini habis itu kalian ambil komposter kalian taruh sini satu terus di atasnya kasih glass sip jadi kayak gitu dan habis itu habis itu kalian cari tengahnya eh kalian apa maksudnya ke ujung sini ke ujung komposter barang sini di segang sempit kayak gini nah ini kalian hancurin dengan huruf T kayak gini nasib kayak gitu ya jadi kayak gini hasil lah dan habis itu kalian siapin aja eh apa ya tanaman yang kalian mau siapin eh kalian mau farming nah disini gue pakai kentang ama wortel atau kentang potato atau ama si di keret ya nah kentang ini kalian keret apa sih potato ini kalian ini aja tanem-tanemin di satu-satu ruangan misalnya di sebelah sini potato sebelah sini keret gitu ya kalian tanemin semuanya guys Oke kalau kalian udah tanem-tanemin dan habis itu kalian ambil glass block kalian tutup atasnya kayak gini tambahin satu blok dulu terus taruh satu blok nah satu blok ini kalian tutupin aja ruangannya guys atap ya sebelah situ juga ruangan itu ya Oke ini udah gua tutupin semuanya ya dua-duanya ruangannya udah gua tutup atapnya jadi selesai bakal kayak gini dan habis itu kalian ke sini yang huruf T ini yang udah dihancurin dan habis itu kalian hancurin aja dulu sebelah sini dua blok sebelah sini juga habis itu kalau nambil ces kalian taruh double ces di sini sip jadi gitu dan habis itu kalian ambil hopper kalian taruh hopper di sini satu di samping double ces nyambung ke cc ya sip jadi kayak gitu nah habis itu kalian taruh aja hopper juga di sini nyambung ke hopper yang tengah sini sip sebelah sini juga nah jadi kayak gitu ya ini bisa langsung ditutup aja nah oke jadi hasil bakal kayak gitu dan habis itu kalian ke sini ini aja aja ke iya masih di sini hancurin yang blok ini satu ini satu terus kalian ambil rail kalian taruh real di sini satu di sini satu terus ambil main cut with hopper satu kalian taruh di masing-masing realnya ini kedorong gua ulang sip aja gitu dan hancurin bawahnya 11 nah jadi kayak gitu ya habis itu itu kalian ambil trapdoor kalian taruh trapdoor disini satu disini satu nah jadi disitu ya naruh ya T2 trapdoor dan habis itu kalian taruh rail kalian taruh real di atasnya dia strip door dan habis itu kalian gini aja guys kalian taruh blok dulu di atas ini sini juga taruh real di atasnya terus taruh main main cut with hopper 2 nah hancurin bloknya nah gitu ya Oh ini hancurin guys ini nggak usah di atas strip2 tuh nggak usah dikasih ini ya apa namanya trail di kalian ulangin kita di nggak usah di taruh real di atas trapdoor kalian kayak gini-gini tambahin dua rel tambahin dua main cut with hopper terus hancurin bloknya nah jadi kayak gitu dan habis itu ini ditutup aja atasnya nah kayak gitu nah disini di atas hopper tengah ini kalian taruh kalian kasih disitu tuh letaknya villager kalian ambil villager dari manapun itu dari village bebas ya Nah disitu bakal gua ambil aja eh pelajar satu ini disini bakal gua kasih ya satu satu villager sip di bukan bukan yang kecil ya Jadi kalian harus butuh villager jangan yang kecil dan jangan yang pakai baju hijau itu nggak boleh ya baju hijau soal pengangguran dan anak kecil ini juga nggak boleh ya masih kecil soalnya jadi ini gua bakal gua bunuh dan gua ganti dengan yang gede ya Oke ini udah gua taruh villager satu disitu dan langsung ditutup ya guys ya di atas disini kalian tutup biar dia nggak kemana-mana gitu ya jadi ya biarin dia ke apa ya ke gembok disitu atau ke jebak disitu biarin jadi nanti si ini udah kelar panen nih dua villager ini nah nanti udah kelar panen dia bakal ngebagi si villager yang ditengah ini yang miskin ini enggak punya apa-apa nah nanti tuh tau-taunya lootingannya bakal masuk ke chest guys mau nggak mau dia bakal ngasih dari situ dan bakal kesini karena ini main card yang disini itu berfungsi buat mencegah si lootingannya masuk ke dia gitu jadi bakal masuk ke main card with hopper atas terus ke bawah terus ke hopper terus ke chest nah disini gue udah dapet tiga tuh ya buktinya tuh itu bukti nyata ya enggak gua kasih apa-apa disini masih ada satu stack gua enggak gua kurangin kan ya disitu udah dapet tiga ini gua ambil aja dan ya ini udah kosongnya di chest dan langkah selanjutnya kalian ke atas atapnya ke atas atapnya lalu di masing-masing kan disini keret jadi ya panennya terus disini hancurin dulu terus kalian kasih satu stack keret masing-masingnya satu stack keret terus kalian double lagi eh apa tambah lagi terus sebelah sini kalian kasih satu stack kentang gitu kasih yaitu nah tutup lagi Oke ini udah jadi formnya jadi tunggu dia kelar panen tunggu dia kelar panen ya tadi kalian udah liatkan di chest kosong tuh ya kosong tunggu dia kelar panen ini kenapa tumbuh terus tanamannya ini tuh gua lagi ini ya apa namanya di komen game game rule random tick itu cepet jadi waktunya ini lagi gua cepetin makanya ini tumbuh terus tuh dia nggak kelar-kelar apaannya ini bakal gua kenormalin waktunya jadi nggak cepet ya Oke ini udah gua kenormalin waktunya dan gua tinggal tunggu si dia udah kelar panen gitu nah ini kenapa diembaya gua kurang tahu kadang tuh villager juga error ya gua kurang tahu ini ngebak apa gimana kadang-kadang tuh villager di mba ya gitu enggak mau gerak nah baru ya gerak ya kudu di senggol dulu gitu jadi emang gua nggak tahu ini bug dari mcpnya apa gimana ya jadi biarin tunggu dia kelar panen ya Oke saya ini gua udah tungguin dari tadi dan dia ini yang sebelah sini udah kelar cuma tadi dia berdiri di samping komposternya Nah itu wajar karena dia bakal ngisi komposter dulu gitu ya jadi dia tuh udah udah kaya banget kentang nih karena kentangnya udah dipanenin semua jadi ya seterah dia nanti kalau udah ke komposter dia juga bakal ngebagi villager yang ditengah sini kok jadi kalian tunggu aja nah disini udah satu kentang tuh ya tadi kalian kan udah gua kasih tahu ya kentangnya disini satu gitu satu stek udah gua kasih ke dia ke sebelah kiri ya nah ini udah ada satu kentang dan biarin aja tunggu dia kelar panen dan nanti ngasih ke dia ya ini sebelah sini belum lagi panen dia Oke saya ya ini kayaknya dia dia bakal ngasih sedikit doang karena tadi yang gua panen yang dia panen ini tuh sedikit guys jadi biar banyak disininya kalian juga harus nunggu si carrot atau si potatonya itu tumbuhnya banyak gitu ya nah ini yang masuk tuh sedikit doang tuh tadi kan udah kosong nih ces ya ini masuk satu potato sama tiga carrot doang gitu nah biar banyak tuh kalian tunggu sih ya panenannya banyak juga gitu dia bakal ngebagi yang di tengah sini gitu itu dia ketengah situ gua kurang tahu ngapain kalau belum nambah dan tuh dia fokusnya ke situ doang gitu ke pekerjaannya ke blok pekerjaannya gitu jadi kayaknya butuh banyak juga nih butuh banyak panenan dan dia kalau udah banyak dia ngebagi yang di tengah sini itu nah coba kita kita waktunya kita cepetin aja ya nah ini waktunya udah gua cepetin dan tunggu dia panen banyak gitu ya anggap aja kalian udah nungguin banyak eh udah nungguin lama dan panennya juga banyak gitu ya ini anggap aja kalian begini gitu ini tunggu dia panen banyak banget dan nanti ya emang tergantung kan maksudnya ya mungkin ada batasnya gitu maksimal dia ngebaginya diventory dia berapa gitu baru ngebagi yang ditengah sini gitu gua kurang tahu nah disini udah nambah tuh 57 59 tuh ya ada 59 karat dan dia belum ngebagi masih fokus banget sama ini gua kurang tahu ya itu emang bawaan si mojangnya jadi gua kurang enggak tahu itu bisa apa enggak gitu ya maksudnya ini bab bawaan gitu kali kalau gua taruh luar maksudnya komposter gue taruh luar gitu ya jadi gua bakal taruh komposter disini misalnya disini coba biar dia nggak fokus ke komposter nah coba ya kita coba aja kita coba ya kita coba ini work bener potato nya bakal ngasih ke dia doang apa dia nggak bakal fokus ke itu ya kalau kita udah taruh luar gitu coba kita tungguin aja dia panen banyak gitu jadi disini ya kentangnya baru udah nambah nih 35 sama ini satu Oh itu mah hasil panen dia ya maksudnya hasil panen dia nggak sengaja masuk ke main kartunya gitu ini karet belum nambah satu jadi 60 dan coba kita udahin dulu deh panennya dia bakal fokus ke inian apa namanya fokus ke ini juga komposter yang disini juga bakal gua pindahin ke luar aja coba ya bebas luar sama demikian aja ya coba aja gue cuma nyoba-nyoba ini terus gue ganti dengan glass ke atas guys kayak gitu coba ya kita ke waktu normal lagi nah ini juga kurang tahu nih ini ngebak nih bias ini ngebak banyak bakal gua kurang tahu ini 1.20 apa jadi kayak gini sebenarnya di satu titik sebelumnya itu udah work aja gitu tuh dia apa geleng-geleng gitu ya harus disenggol nih harus disenggol beda nggak ngebak Oh dia kepenuhan inventory nya ya inventory nya kepenuhan tuh bakal nggak diambil sama dia aku kurang tahu itu ngebak apa gimana coba kalau kita ambil-ambilin gitu ya jadi ya villager juga inventory nya jangan sampai kepenuhan gitu ya jadi dia nggak bakal mau ngambil dan nerusin gitu jadi ini bakal gue tungguin aja sampai kelar panennya pada ya Oke saya ini udah gua tungguin sampai kelar panen tapi dia tetep enggak ngebagi yang di tengah sini gitu ini juga masih sedikit aja tuh walaupun udah dapet satu stek ya tiga carrot sama delapan potato tuh dapet coba sama aja sih kayaknya ini bahwa namanya komposter yang diluar disitu kalau dihancurin juga kalau ditaruh luar ya itu sama aja gitu ini bakal gue taruh lagi kayak gini gue ambil apa namanya Jack o'lantern gue taruh lagi kayak disini Oh ini nih kayak ngebagi nih si kentang ini Oh ya ngebagi tuh ya udah ngebagi tuh ya udah work dan sama yang nanti juga yang ini kayaknya ngebagi gitu ini bakal gue taruh dalam lagi aja si komposter cara ini juga sip jadi kayak gitu Oke jadi ini kentang udah nambah deh nambah terus dia jadi ya kita diem aja gitu pokoknya ya kayaknya jangan dilihatin juga guys jangan terlalu deket sama dianya jadi kalian ya butuh jarak lama dia gitu ya Nah ini udah jadi jadi itu tuh tuh kayaknya udah ngebagi juga tuh dia Oh belum ya kita tungguin aja sampai si karetnya tuh bener-bener work it gitu ya cuma si kentangnya doang nih yang baru ngasih gitu masih belum Oh ini kayaknya udah ngebagi nih kayaknya udah ngebagi eh gue kurang tahu ini udah ngebagi apa belum coba kentang dulu kali ya kentang dulu abis kentang masuk udah pelar baru karet kali gitu soalnya kayak ini nih di koper yang tengah situ penuh kayaknya ya penuh gua kurang tahu Oh ya tuh kan penuh tuh karet udah ada tuh penuh ya jadi satu satu gitu masuknya satu ya jadi ya ini udah wakit dua-duanya ya jadi nggak perlu dipindahin keluar si komposter yang disitu ya dua-duanya ini nggak perlu udah biarin gini aja dan ya syaratnya itu ini ada ada wakfarm ini tuh ada syaratnya ya jangan bikin di deket village jadi jauh-jauh dari village minimal 150 blok dari village atau dari base kalian di base kalian tuh biasanya ada bed dan bednya itu bikin gagal farma-farma bikin gagal gitu nah di village sebalik ya di village juga banyak bed nah bethnya itu pokoknya yang bikin gagal terus pekerjaan-pekerjaan yang disana juga bikin gagal gitu ya jadi itu yang bikin gagal dan ya ini udah work dua-duanya gitu guys oke guys ya guys sekian aja dulu video kali ini thank you yang kemarin udah ada yang request dan buat kalian yang udah mampir ke video kali ini dan udah nonton video kali ini gitu guys Oke ya gua pamit dulu sampai jumpa di next video yang berhasil oke daaaah